Aksi presenter Ruben Onsu di vilanya terekam Ayah Betran Peto itu menuai perhatian para karyawan Terekam momen Ruben Onsu dan Betran Peto serta Jordi Onsu saat berkunjung ke vila pribadinya yang berada di Sukabumi, Jawa Barat Di sana, suami Sarwenda justru turun tangan bersih-bersih vila padahal ia adalah seorang bos di The Onsu Family Sontak saja aksi Ruben Onsu mengepel teras vila menuai perhatian dari karyawannya Hal tersebut diketahui dari tayangan video dalam kanal Youtube The Onsu Family yang diunggah pada Senin, tanggal 5 September tahun 2022 Dikutip banjarmasinpost.co.id dari video vlog tersebut, terekam aktivitas Ruben Onsu ketika membersihkan teras vila yang hendak dipakai krunya Teras vila tersebut dipel agar tidak berdebu mengingat vila jarang dipakai seperti halnya rumah Tetiba kameramen The Onsu Family menegur salah satu anak buah Ruben Onsu yang sedang sibuk menyiapkan makanan Mondar mandir doang ya gak bantuin, cetus kameramen Biarin bosnya, gurau karyawan itu Serem banget, sahut kameramen dengan tertawa Ini vila, vila dia bep, sambung karyawan itu Oh my god, teruskah Enjes siapin makanan, tanya kameramen Karyawan tersebut membenarkan dia berkontribusi menyiapkan makanan yang sedang disusun di meja Sementara itu, Ruben Onsu pun komentari kelakuan anak buahnya Ini selamat makan Enjes, abis makan pulang, gurau Ruben Onsu Gak tidur sini berarti ya ya, tanya kameramen Gak usah, pungkas Ruben Onsu Ternyata anak buah The Onsu Family tak kalah jago dari majikannya dalam hal melawak Yuk simak berita selanjutnya Fakta baru penyakit artis Ruben Onsu diungkap Sarwenda Bahkan, keadaan sebenarnya ayah veteran peto itu bikin Ashanti shock Bahkan, Sarwenda takut jika Ruben Onsu bakal mengalami penyakit baru yang serupa Ashanti dulu Iya, Sarwenda takut jika ayah asu veteran peto malah jadi derita autoimun Hal ini diungkap Sarwenda pada Ashanti dikutip dari kanal youtube The Hermansyah A6 Minggu, tanggal 5 September tahun 2022 Awalnya, Sarwenda menceritakan soal kondisi suaminya, Ruben Onsu yang memprihatinkan Ruben Onsu terus berjuang untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya Kondisi terkini ayah veteran peto pun memprihatinkan Hal itu diungkap Sarwenda saat berbincang dengan Ashanti Apa ketakutan Sarwenda melihat kondisi Ruben kini Berikut momen Ashanti shock saat tahu kondisi Ruben Onsu suami Sarwenda masih memprihatinkan Ashanti baru-baru ini datang ke rumah Sarwenda istri Ruben Onsu Kedatangan Ashanti ke rumah Sarwenda istri Ruben Onsu tersebut untuk bersilaturahmi dan mengobrol Ashanti datang disambut dengan ramah oleh Sarwenda beserta anak-anaknya Melihat tingkatannya anak bungsu Ruben Onsu dan Sarwenda, Ashanti pun gemas Sewaktu melihat ke arah sofa, Ashanti dikagetkan dengan boneka bayi yang mirip sekali seperti manusia Kaget melihatnya, Sarwenda mengungkapkan jika itu hanya boneka Boneka itu pun mainan tania anak bungsunya Kemudian Ashanti mulai mengobrol terkait hal mistis yang ada di rumah Sarwenda dan kondisi kesehatan Ruben Onsu Saat membahas kondisi kesehatan Ruben Onsu, Sarwenda pun menceritakan kronologi yang menimpa suaminya itu Menurut Sarwenda pada saat itu hemoglobin, HB, Ruben Onsu tiba-tiba saja rendah Pasangan Deddy Corbuzier dan Sabrina Hairunisa mengundang penyanyi cilik Betran Peto dan Mama Sarwenda baru saja menikah pada tanggal 6 Juni tahun 2022 Tak hanya dikenal sebagai pasangan mantan mentalis, Sabrina juga terkenal sebagai influencer Finalis Putri Indonesia 2011 ini kerap berbagi tips putar kecantikan, fashion, dan olahraga yang dibagikan di media sosial Ia sering membagikan aktivitas kesehariannya Selain itu, Sabrina juga kerap berbagi tips putar kesehatan, diet, dan cara menurunkan atau mempertahankan berat badan Terima kasih